Intro Halo pemirsa kita kermu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswara Dan saya Sukrana dan kami berdua sekarang berada di depan Museum, sebuah museum pers Museum berita Yang merupakan salah satu simbol dari kebebasan pers di Amerika Serikat Dan sekaligus juga kebebasan berpendapat Yang memang ini adalah hak yang sakral sekali ya Kalau di Amerika Serikat ini dilindungi oleh amandemen pertama Undang-Undang Amerika Serikat Dan kita gak ngomong masalah bebasan Kemarin kan ada wacana yang menarik atau tepatnya kontroversi di Indonesia Tentang keluarnya surat edaran yang menyangkut ujaran kebencian Ya hate speech Hate speech ini sebetulnya juga masih belum jelas ya Yang termasuk kategori hate speech itu seperti apa, batasannya apa, kriterianya bagaimana Yang berhak menentukan siapa dan sebagainya Yang jelas wacana ini berkembang terus di tanah air dan menarik untuk diikuti Dan perlu kami sampaikan juga bahwa yang namanya wacana hate speech Atau pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ini Di Amerika Serikat pun masih terus bergulir Terus dari sejak awal sejak bahkan sejak ditetapkannya First Amendment yang menjamin kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu Sampai sekarang pun 1791 Jadi sudah 220-230 tahun bergulir terus ini wacana Masih menjadi perdebatan legal yang sangat rumit Pengecualian-pengecualiannya pun ada Tapi itu biasanya ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus pengadilan Yang kemudian menjadi presiden dan sifatnya kontekstual Kalau misalkan hate speech itu termasuk nggak? Hate speech itu sebetulnya tidak Bukan menjadi satu exception dalam freedom of speech Yang memang intinya adalah melindungi all speech Semua kebebasan berpendapat, semua ekspresi berpendapat Termasuk pendapat yang ofensif atau menghina Atau dinilai merugikan oleh pihak lain Jadi kalau ada warga Amerika yang terang-terangan di depan publik Menghina presidennya Presiden Barakubawa misalnya mengatakan bahwa presiden nggak becus Presiden Barakubawa itu kok tidak menepali janjinya Atau mungkin bodoh bahkan itu tidak apa-apa? Nggak apa-apa Karena memang ada perlindungan tersendiri Atau pengecualian tersendiri bagi publik finger atau politisi Jadi misalnya meskipun ada pengecualian misalnya kayak pasal-pasal defamation Atau libel dan sebagainya Namun dalam kasus misalnya untuk terkait dengan publik finger atau politisi Itu dianggap dalam satir politik Dimana satir politik itu juga dilindungi Jadi intinya banyak pengecualian-pengecualian Mungkin satu yang sangat black and white itu misalnya adalah Pornografi anak Itu jelas dilindungi Bukan bagian dari kebebasan pengecualian Dan kemudian ada juga berbagai konsep lain seperti fighting words Fighting words itu agak sumir bahasanya Seperti apa kira-kira? Misalkan saya bertemu kamu Kemudian kamu makin-makin saya Dan saya kemudian menonjok kamu Nah nanti kemudian kita berdua dibawa ke polisi Masing-masing bisa mengajukan Kamu bisa mengatakan saya berhak Karena saya memiliki perlindungan kebebasan berpendapat Berdasarkan amandemen pertama Sementara saya bisa juga mengatakan Bahwa saya memiliki perlindungan atas fighting words Yang merupakan pengecualian Jadi itu nanti sifatnya case by case Dan ditentukan oleh pengadilan Tapi yang jelas memang kalau di Amerika Memang kalau menjadi pejabat publik Telinga kamu harus Budek Budek Jadi itu memang sudah ada konsekuensi dari pejabat publik Kamu dicaci Tapi juga dipuji itu sebuah dinamika Yang itu biasa dialami dihadapi oleh pejabat publik Jangan sering ngambek dan mutung Itu berarti bukan Tidak punya DNA Berarti kurang budek Kurang budek Seperti itu pembahasan kami pemirsa Mengenai hate speech di Indonesia dan di Amerika Serikat Mudah-mudahan bermanfaat Dan memberikan wacara bagi Anda Untuk sementara ini kami pamit dulu Dari Washington DC Saya Patsy Midakuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa